Hai jalan-jalan eh empat diarahnya biar tahu suasananya peninggalan kerajaan Sultanan Banten ini yang mau ngantri untuk berdoa di dalam di dalam tempat petilasan selalu rame ya 24 jam ini rame nya hebat nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo traveler dimanapun anda berada semoga selalu dalam keadaan sehat bahagia dan penuh berkah dari Allah SWT amin ya rabbal alamin karena masih dalam suasana hari raya besar Islam yaitu maulud nabi hari ini kita akan wisata jiarah lagi yaitu ke Masjid Agung Banten yang di google maps ulasannya mencapai 16 ribu Masjid Agung Banten adalah salah satu masjid tertua yang ada di Indonesia dibangun di zaman kepemimpinan Sultan Hasanuddin sekitar 500 tahun yang lalu inilah salah satu peninggalan kerajaan pertama yang ada di provinsi Banten jadi tidak heran jika Masjid Agung Banten menjadi salah satu tempat wisata jiarah yang paling ramai yang ada di Indonesia apalagi sejak tahun 2017 lalu tempat ini telah dipugar besar-besaran oleh pemerintah provinsi Banten Indonesia sehingga saat ini menjadi wisata jiarah berkelas dunia hari ini kita akan virtual tour agar anda merasakan seperti sedang wisata bersama kami selamat menyaksikan semoga menghibur dan menambah wawasan anda oke traveler kita sudah sampai di kawasan ini kawasan Mantenama osmo kemana ini motor ini aduh bocah ini itu keratan keseluruhan-keseluruhan tuh tulisannya kita sudah sampai di kawasannya dan sekarang lagi weekend di masih dalam suasana Ahri Raya Mulut Nabi jadi cukup ramai di sebelah kanan ya lokasinya nih traveler tuh dari tampak dari kejauhan udah kelihatan tuh mencit agungnya tuh jauh ya kita gak zoom aja nanti aja kita akan kesana dulunya ini benteng nih traveler sebelah kanan ini benteng kerajaan suruh soan nanti kita akan kesana traveler tapi kita akan parkir dulu disini ada banyak kawasan parkir anda bisa cari dimanapun tapi saya akan cari yang terdekat yaitu di tempat temen saya Kang Mami nanti jadi disini 24 jam selalu ramai kalau weekend apalagi di hari besar Islam cukup ramai sekali tuh dari macem-macem daerah ya dari seluruh Indonesia karena salah satu tujuan wisata ini tuh ramai tuh kanan tuh ramai ya kanan tuh ya nah kita akan kesana nanti traveler nah kita akan parkir di kiri nah itu yang ada orang oke kita akan parkir disini nih tuh ramai ya sampai kesana-sana ramai kita akan parkir disini traveler sini juga boleh dimanapun lah saya kita kan oke Kang Mami Menta Kang Mami jalan-jalan debit lah parkir ini Kang Mami nih cuman gak ada orangnya sekarang tepat jam 4 sore waktu Indonesia bagian barat kita lewat sini aja nih kita lihat dulu aja nih jembatan biar tahu seru nih nah ini ya tuh kita lihat tuh ini air hijau airnya ini dari sungai Banten Girang saya pernah review tuh kesana tuh traveler tuh ya taman kurame tuh itu tamannya tapi kita lewat sini aja nih biar tahu keramaiannya nih biar lihat suasananya dulu halo halo nah ini oke kita masuk dari sini nih oke kita masuk dari sini nih ngajak kita lewat sini biar yang lihat nih makan langsung sore tuh makan macam-macam makanan bakso mie ayam uh ini parkir mobil bisa nih kanan ini לא 隔rit pak tuh cuman abang 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 Hai panggung orang-orang 4 markirnya banyak jembatan yang tadi rame kita lihat-lihat dulu nih sampai di tamannya ini bersih sungainya lumayan terawat kita masuk korea sekarang nih tuh cukup rame ya tamannya cukup rame tuh traveler jadi bisa bersantai sore asik disini terus sebelah kanan tuh bentengnya dulu saya sering naik tuh ke atas benteng itu dulu tapi udah gak boleh sekarang ini motor juga bisa parkir disini cuma saya sengaja parkir disitu tadi tuh view-nya ini salah satu tempat wisata juara terkenal di Indonesia ya kerajaan ini berdiri sekitar tahun 1521 atau sekitar hampir 500 tahun yang lalu ini wan kita lepas sendal tuh pegangin dulu sama kawan oke oke halap kaki mas kaki air lebih lepas tuh markir juga bisa disini motor buka men iya banyak jual minum minum air buka banyak yang santai enak tuh iya halo seru uh udah rame tuh rame banget rame memang weekend suasananya di maulut nabi Allah 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 oke jalan-jalan dulu kita eh salsisnya deh saya udah sering banget ya bikin review disini yang siang, yang pagi, yang malem seringnya malem karena memang kalau malem Jumat Kamis malem tuh rame banget nah ini menaranya nih menara masjidnya nih menara masjid ini dibangun yang sekitar hampir 500 tahun yang lalu dari kerajaan Hasanuddin Sultan Hasanuddin rame ya ini lihat suasananya biar tau ada foto ada foto ada foto wah miur banget tuh tapi yang belum bisa dimaksimalin tuh turis dari mancanegara traveler disini masih jarang nih kolam dulu nih tempat wudhu tempat wudhu dulu sekarang udah nggak dipakai lagi kembali lagi tadi turis mancanegaranya kurang maksimal belum pada datang ke sini padahal kalau turis mancanegara yang datang tuh maksimal banyak sini masukin tuh bersantai nih empat jarah ini lihat ya biar tahu suasananya nih peninggalan kerajaan Sultan yang Banten ini yang mau ngantri untuk berdoa di dalam di dalam tempat petilasan ini selalu rame ya 24 jam ini ramainya hebat nih tempat wisatanya dahsyat ini masjidnya ini kita masuk karya masjid tuh dari turen travel nomongan turen travel kita bisa lihat sebentar ya bening-bening perempuan nih tuh ke masjidnya kek kita nggak masuk nunggu itu kalau jara kesini jadi inget umroh ini kalau umroh begini nih serunya nih Hai sudah wudu ini tempat air berkahnya nih tempat air berkah kita tuh suasananya ya kami ini tempat air lagi pada jara jadi ingat kalau lagi di Masjid Nabawi si Majidil Haram kalau kau sini-sini suasana diara Islam di akhirnya itu diara kedua anak Iwan diara tempat diara suasana tempat diara ini diara keduanya sebelah kiri ini pada keluar tuh baru pada keluar ini kanan juga bisa tembus tembus ke pintu masuk kita keluar kita keluar kita masuk lagi ke masjid oh saya tidak masuk lagi kita pulang tahu ini kesalahan ini selamat oh oh Kita balik lagi nih, ke tempat kita masukkan. Ini balik lagi, kita ke tempat semua lagi nih. Tuh suasananya tuh. Ya kembali lagi, kalau ini dibikin seperti wisata jara internasional, mantep nih. Kalau di Indonesia ada Candi Borobudur, Candi Perabanan. Kenapa ini nggak dibikin sayang ya menurut saya nih. Kalau di negara Kamboja, saya pernah ke Angkor Wat. Kalau ke Thailand, di Bangkok tuh ada Pratunam, saya pernah ke sana itu. Dibikin seperti ini, rame. Jadi wisatawan mancanegara pada kumpul. Dan itu berapa devisi negara yang masuk harusnya. Jangan puman dari wisatawan lokal aja, sayang. Nggak bisa maksimal. Jadi ini, kawasan ini luasnya 700 hektare. Jadi bukan cuman Masjid Agung, yang sekarang kita lagi berdiri di Masjid Agung. Tapi juga ada keraton Kaibon, nanti kita ke sana. Jadi tempat tinggal ibunya Sultan. Terus ada juga istana Kaibonnya juga ada. Terus juga ada Meriam. Terus juga di depan sana tuh ada museum tuh. Depan sana ada museum. Tapi sekarang pindah. Ada gedung baru. Itu ada museum peninggalan kerajaan di sana. Dulu saya pernah ngajak teman dari negara Noregia, Polandia, pernah ke sini ke Inggris. Dari Inggris juga pernah ke sini. Beberapa teman saya ajak ke sini. Mereka senang dan baru tahu. Karena mereka nggak pernah tahu sebelumnya. Ya, suasananya. Oke, traveler. Begitu aja kita review di Masjid Agung, Banten. Yang berada di Kota Serang, Provinsi Banten, Indonesia. Salah satu tempat diarah terkenal di Indonesia. Yaitu peninggalan kerajaan Sulosuan, Banten. Yang berdiri sekitar 500 tahun yang lalu. Cukup terkenal sekali. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan Anda dan mengebur. Bagi Anda yang punya masukan, silakan komen di kolom komentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus perkembangan perjalanan kami Traveling All In. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.